Halo semuanya, kembali lagi sama aku Mamanita dan please banget buat kalian yang belum subscribe subscribe dulu ya, agar kita bisa membuat video-video terbaru lainnya jadi hari ini itu ceritanya aku mau unboxing lagi parfum Thailand lanjutannya yang kemarin ya, karena kemarin itu kan sebenernya yang mau review itu ada 6 varian, tapi karena di tokonya itu maksimal untuk 1 kilo adalah 5 parfum jadi aku bagi menjadi 2, 2 kali check out ya yang pertama itu 4 parfum dan yang check out berikutnya adalah 2 parfum sekarang kita buka dulu ya oke, ini dia yang pertama, ini ada Zara Black Amber ya, yang ini terus yang kedua ada Bakarat Roge yang ini dan ini Jomelon Jomelon ini aku udah pernah review di video ini ya tapi karena kemarin punya aku sudah tinggal sedikit jadi aku beli lagi sekalian oke, langsung aja sekarang aku cobain yang Zara Black ya yang ini nah untuk yang Zara Black ini, itu parfumnya manis maski dia itu kayak parfum berkelas ya baunya mewah ada min-minya jadi kayak baunya permen apa, permen mentos nah, kurang lebih kayak gitu kalau udah lama ini kena udara itu baunya kayak apa ya kayak permen mentos gitu jadi enak baunya yang suka manis bisa banget pakai yang ini ya ini untuk malam hari atau siang atau sore ini pas netral kalau menurut aku ya kalau Zara Black ini misalnya tak gambarkan kayak karakteristiknya manusia itu ya dia itu ramah loyal terus gampang bergaul gampang nyampur sama orang gampang kenal sama orang terus apa ya lagi ya manis lah pokoknya dia itu misalnya pokoknya ini enak yang hati adem berasa punya sahabat gitu loh alam aduk nah, sekarang lanjut ke parfum berikutnya bakarat rugi 540 yang ini ya nah tak, coba dulu oh ya jangan lupa kalau buka parfum Thailand ini bukan diputer tapi ditarik ke atas jangan salah kalau samen puter kayak gini ya puter terus nanti tumpah yang bisa-bisa dalamnya ini rusak jadi pelan-pelan pokok ditarik ke atas oke hmm untuk yang bakarat ini ya baunya itu strong kuat nyegrok katanya parfum ini tuh parfum favoritnya sejuta umat tapi ternyata aku pas pakai ya ini kalau aku sendiri itu pusing mungkin karena bakunya yang terlalu kuat kayak apa ya ini kalau misalnya cewek yang pakai ini gak cocok ini lebih cocoknya kalau dipakai sama cowok atau bapak-bapak atau mungkin yang mau ke kondangan atau mungkin yang mau ke pesta nah ini recommended nah soalnya apa dia itu kalau diibaratkan karakteristiknya cowok ya dia itu misalnya gini ada cowok yang guanteng banget terus lewat di depannya sampean gitu ya wah guanteng ngerek tapi pas sudah kenal sudah dekat sudah ngobrol itu ternyata gak enak orangnya itu apa ya show off gitu loh orangnya itu lebay nah kayak itu mungkin ya karakteristiknya karena aku tuh gak suka sama yang bakarat ini jujur baunya nyegrok baunya nyegrok ya jadi bikin pusing kepala aku pusing karena aku ini reviewnya jujur jadi ini reviewnya sesuai aku sesuai hidung aku sesuai apa yang tak rasain jadi gak menutup-nutupi ya kalau misalnya kalian punya pendapat beda itu bebas kalian bisa share dan komen di bawah nah yang terakhir ini ada joe malon seperti yang pernah aku bahas di video sebelumnya yang ini parfum joe malon ini baunya klasik ya mewah dia itu cocok untuk kondangan sama sih sama kayak yang bakarat cuman baunya gak terlalu seterong kayak yang bakarat ya jadi joe malon itu lebih kalem lebih seger apalagi kalau misalnya baru disemprot terus selang 3 menitan itu baunya jadi berubah baunya jadi lebih kalem lebih enak lebih adem ini misalnya tak ibaratkan kayak karakteristiknya manusia gitu ya jadi joe malon ini dia itu apa ya baik atau hebat yang terselur jadi orang gak langsung oh tau oh kamu itu hebat enggak tapi orang itu lebih tau kamu hebat itu setelah kamu kena lama sama jumalon ini gitu jadi apa ya gak langsung kayak yang bakarat ini kan begitu disemprot langsung bikin kepala pusing langsung nyekro langsung baunya keluar kalau yang jumalon ini dia gak langsung keluar baunya bener nyengat tapi gak langsung yang keluar dahsyat kayak yang bakarat ya jadi dia itu kayak apa ya orangnya lebih slow terus apa namanya dia itu hebat cuman gak so off kayak yang bakarat gitu loh jadi orangnya itu enggak oh aku kudu kayak tok hebat aku kudu kayak tok gwadeng enggak kayak gitu jadi orangnya itu lebih apa ya slow kalem warm lebih hangat lebih santai dan ini recommended untuk ABG bisa untuk bapak-bapak bisa yang suka parfum yang berbau-bau strong ini bisa jadi pilihan yang ini ya nah untuk yang ketiga parfum ini sama kayak di video sebelumnya aku belinya di toko yang sama nama tokonya ini ya kalian bisa cek bisa juga lihat di description box nanti aku tulis nah kenapa aku suka ya beli disini karena satu sellernya itu ramah fast response terus dia juga safety kalau misalnya kirim itu per botolnya ini dilapisin sama bubble wrap yang berlapis-lapis jadi aman terus kedua ada kardusnya jadi dusnya ini tebel lumayan dan ada bubble wrap-nya lagi di luarnya ini nah ada bubble wrap-nya maaf ini udah kesolasi ya kena kesolasi jadi nggak kelihatan untuk harganya itu sama Rp20.000 per 35 mili tapi kalau di toko yang ini yang biasa aku langganan ini itu biasanya ada diskon kalau misalnya kalian nggak tahu kalian kepo mau beli tapi nggak tahu baunya bisa chat orangnya ada WA-nya juga kalian bisa tanya mbak itu parfumnya kayak gimana sih baunya gitu jadi buat gambaran aja biar kalian nggak salah beli oke sudah dulu review aku kali ini kalau kalian suka dengan video aku jangan lupa untuk subscribe like dan komen dan terima kasih buat yang sudah nonton semoga bermanfaat semoga bisa menjadi inspirasi bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati